Pendapat yang ketiga, boleh dijaharkan, tapi sesekali kalau ada maslahat, dia pandang ada maslahat, misalnya dia disuruh jadi imam, yang dia ketahui makmumnya kebanyakan orang-orang syafi'i ya, ya, yang dia tahu, apa, basmalah itu harus dijaharkan, apalagi kalau nggak dijaharkan akan jadi masalah, ya, ada yang mundur ke belakang, memisahkan jamaah karena dianggap nggak sah basmalah, apalfatihahnya kurang satu ayat, maka dia dijaharkan, demi kemaslahatan, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata beliau Kata Imam, Aba Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Faslawat yang benar, sesuatu yang tidak dikeraskan dalam salat, ya, tidak dijaharkan, terkadang disyariatkan untuk menjaharkannya, demi kemaslahatan yang lebih besar Maka disyariatkan bagi imam, sesekali mengeraskan basmalah, dalam rangka mengajarkan makmum Dan dibolehkan bagi orang-orang yang salat, sesekali mengeraskan bacaan yang sedikit Dan dibolehkan bagi seseorang, untuk meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, dia tahu, lebih afdal itu sir Tapi dia tinggalkan, dalam rangka apa? Melembutkan hati manusia, dan menjaga kesatuan kaum muslimin Karena khawatir membuat orang lari Maka, yang seperti ini kata Syekhul Islam, ya, lebih baik Sebagaimana Rasulullah SAW Tidak jadi merenovasi Ka'bah Padahal beliau sangat punya keinginan Mengembalikan Ka'bah seperti fondasi awalnya Nabi Ibrahim Gimana sih? Kan dalam sejarah, renovasi Ka'bah itu 4 kali Asalnya, fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim seperti huruf D Delta, kapital, huruf besar Nah Nabi ingin mengembalikan seperti itu Pintunya dua Dan tidak tinggi Tapi di bawah Kalau sekarang kan tinggi Supaya untuk orang-orang khusus saja yang bisa masuk Nabi punya keinginan begitu Tapi kenapa tidak jadi? Nah ini dalilnya Kenapa tidak dikembalikan saja? Fondasinya seperti bangunan Nabi Ibrahim Dana juga ada Itu kan jadi begitu Hijri Ismail itu kan bagian dari Ka'bah Kenapa jadi separoh? Karena kekurangan dana Soalnya orang-orang Quraish Selektif Mereka tidak mau Biaya bangun Ka'bah dari hasil yang haram Jadi betul-betul Diingatkan oleh mereka Jangan sampai yang ngasih sedekah buat renovasi Ka'bah ini dari uang haram Dari jualan Homer Dari main judi Dari melacur Ini Masya Allah Mereka Tahu itu untuk baik Tullah Akhirnya ya kumpulnya sedikit Jadilah seperti yang sekarang Tidak jadi di renovasi Karena apa? Karena Orang-orang Quraish Kala itu Baru masuk Islam Baru masuk Islam Baru keluar dari kejahiliahan Khawatir Kalau Ka'bah di renovasi Akan membuat mereka lari Ini kan hasil kerja kerasan yang moyang mereka Kok diubah lagi? Ada apa ini? Gitu Dan Nabi SAW Memandang Bahwa Maslahat persatuan Itu Lebih dikedepankan Daripada maslahat Merenovasi Ka'bah Untuk dikembalikan Sesuai dengan Pondasi Bangunannya Nabi Ibrahim A.S Hada Firaq Mestakim Mestakim Mestakim